Masih bersama saya, Fring Kiwahel, dalam Kompas Merauke. Saudara jalan perayaan hari jadi korps marinir, puluhan anggota batalion marinir pertahanan pangkalan 11 Merauke, tanam ratusan pohon di bumi perkemahan wasur. Suasananya hijau dan nyaman. Terima kasih. Penanaman ribuan bibit pohon di bumi perkemahan wasur dilakukan oleh puluhan anggota batalion marinir pertahanan pangkalan Yon Marhanlan 11, guna menyambut perayaan hot corp marinir yang ke-73 pada tanggal 15 November mendatang. Sebelum pelaksanaan penanaman pohon, Satuan Yon Marhanlan 11 melaksanakan upacara seremoni yang diikuti puluhan anggota, perwakilan dinas lingkungan hidup, warga kampung wasur, serta siswa sekolah dari SD Negeri Wasur. Sekitar 2000, 2000 itu karena ini mesin panas, akan ditanam secara berdahap, karena untuk pertumbuhannya biar kita tetap hijau seperti yang kita harapkan. Jenis pohonnya apa saja Pak? Jenis pohonnya di sini ada perempesi, terus ada sengon, ada apa lagi Pak? Kelapa ya Pak? Kelapa dan mahoni. Pasca penanaman, para siswa juga diajak untuk menanam pohon bersama-sama yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan jiwa kepedulian anak-anak dalam menjaga serta melestarikan lingkungan dengan cara seperti ini. Mengingat saat ini masih musim kemarau, sehingga untuk penanaman akan dilakukan secara bertahap pada wilayah kampung wasur dan sekitarnya. Sedangkan untuk bibit tersedia beberapa jenis, diantaranya kelapa, sengon, tersedia beberapa jenis, dan mahoni. Ini diharapkan tumbuh, tumbuh jiwa-jiwa anak-anak itu peduli dengan lingkungan hidup, terutama sama pemohonan, sama jadikan mahluk Tuhan. Menyambut perayaan Hood Corps Marinir, berbagai kegiatan juga dilaksanakan seluruh satuan marinir di Indonesia, baik berupa bakti sosial, anjang sana, kerja bakti, serta hingga kegiatan lainnya yang ditujukan untuk kemasyarakatan.